Pemirsa kita masuk ke informasi yang pertama Bupati Indra Girilir Haji Muhammad Warden hadiri pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bebas melayani di Aula Kantor Kajari Inhil Dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan melayani masyarakat dengan baik Kejaksaan Negeri Indra Girilir menggagas pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih melayani atau WBBM di Aula Kantor Kajari Inhil Selasa 10 Maret 2020 Dalam sambutannya Bupati Indra Haji Muhammad Warden menilai bahwa momentum ini menegaskan bahwa jajaran kejaksaan negeri berkomitmen untuk mewujudkan lembaga yang berintegritas, bebas korupsi, serta meningkatkan pelayanan publik Keberhasilan pembangunan zona integritas dalam menuju WBK dan WBBM imbuhnya sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas integritas masing-masing individu yang mempunyai relevansi dalam peningkatan kapasitas dan kualitas integritas dari organisasi Dirinya meminta kepada seluruh jajaran birokrasi Pemkap Inhil mulai dari pelaksana hingga pimpinan OPD untuk dapat mendukung dan berusaha bersama dalam merealisasikan semangat dari zona integritas ini secara nyata sehingga cita-cita untuk melaksanakan pemerintah yang bersih serta bebas dari tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme dapat dicapai Dengan sukar kita melakukan pencanganan zona integritas menuju wilayah bekas korupsi, dan wilayah bekas beroperasi dan bekas bersih dan layak ini sebetulnya kita mengharapkan kinerja dan aktivitas kita terhadap akan lebih unikah lagi dan sebetulnya saya ingin bertergaskan kepada seluruh jajaran pemerintah kapasitas negara untuk sungguh-sungguh kalau kita berpenuh nanti kita akan menjadwalkan di pemerintah kapasitas negara harus juga mencarakan hal yang bersama yaitu zona integritas menuju wilayah bekas korupsi dan wilayah bekas korupsi, dan wilayah bekas korupsi, dan wilayah bekas korupsi ini Sementara itu Kajari Inhil Susilo mengatakan pencanganan ini merupakan tindak lanjut dari Permenpan RB No. 52 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM bahwa pencanganan ini adalah merupakan tindak lanjut dari Permenpan RB No. 52 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBFB acara ini juga turut dihadiri oleh Bupati Inhil, Kepala Kejaksaan Negeri Inhil, Wakil Ketua DPRD Inhil, KASDIM 0314 Inhil, Wakap Polres Inhil, Ketua Pengadilan Negeri Inhil, Ketua Pengadilan Agama Inhil, Kepala Badan Kesebangpol Inhil, dan pihak-pihak terkait lainnya. Edy Gunawan melaporkan untuk Gemilang Televisi.